Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Yogi Briono Di video kali ini, saya akan merekomendasikan 5 tema terbaik bernuansa gelap atau dark untuk MIUI 10 Nah, kira-kira apa aja sih temanya? Sebelum lanjut ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang dan memberikan tutorial-tutorial menarik lainnya untuk Android Oke, langsung ke videonya Yang pertama ada tema Wolf V10 Ini dia tampilan awalnya Disini untuk icon-iconnya membulat dan berwarna agak gelap Kita lihat bagian telepon disini Untuk papan ketiknya ini Menggunakan warna gelap atau dark Dan untuk kontak disini cukup unik Dengan garis-garis seperti ini ya pemisahnya Kita lihat bagian pesan disini juga hampir sama seperti yang di kontak Kita lihat untuk bubble-nya Bubble-nya juga cukup unik disini Kita lihat apakah tema ini tembus di WhatsApp Ya, tembus ya disini bubble-nya berwarna putih Dan dominan gelap disini Disini juga Kita lihat lagi Di YouTube Disini YouTube tembus ya Bahkan icon-nya berubah dan tulisan YouTube-nya berubah Kita lihat lagi di Instagram Apakah tembus Ya, untuk di Instagram sayangnya tidak tembus ya Kita coba lagi di Chrome Untuk Chrome juga tidak tembus Ya, ini untuk kita ini lihat Coba di status bar Disini untuk status bar-nya atau notif bar-nya cukup unik tampilannya Saya suka dengan desainnya ini Togelnya juga rapih untuk tampilannya Kita lihat juga di bagian ini Untuk icon sinyalnya unik ya tampilannya Seperti huruf Thailand seperti itu Kemudian kita lihat di bagian setelan Ya, untuk style-nya juga tampilannya cukup rapih Enak untuk dilihat Ini sangat recommended sekali ya Tema ini untuk di install Yang kedua ada tema night flower V10 Tema ini support jam di tengah ya Caranya cuma ubah format jam-nya aja Kita lihat tampilan awalnya Disini untuk tampilan icon-nya Tentunya menggunakan desain outline-nya Kemudian kita coba lihat telepon Ya, ini dia tampilan Telepon di tema ini Kita lihat juga di bagian kontak Seperti ini Kita lihat lagi Di bagian pesan ya Disini untuk pesan Seperti ini tampilannya Bubble-nya seperti ini Kita lihat lagi di setelan Disini untuk setelan Tampilannya seperti ini Berwarna macam-macam ya Untuk icon-nya Dan juga berubah Kita lihat lagi di whatsapp Apakah tembus Ya, untuk whatsapp tembus ya Di chat-nya disini Bubble-nya berwarna biru Ya, ini dia tampilan awalnya juga Berwarna hitam Kemudian kita lihat di chrome Ya, untuk chrome berubah Berwarna biru ya Ya, untuk instagram tidak Tembus ya Kita lihat di status bar disini Icon sinyalnya Seperti icon sinyal Samsung ya Dan icon datanya juga Berbeda disini Kita lihat Disini untuk status bar Atau notif bar Seperti ini Berwarna biru dan hitam Ya Cukup simple temanya Dan Enak untuk dilihat Yang ketiga ada tema Wested Ya, agak aneh ya namanya Disini kita manggilnya tema Weste aja ya Ya, kita lihat Untuk temanya Ini dia icon-nya Icon-nya cukup enak untuk dilihat Kemudian kita coba lihat Di bagian telepon Ya, tampilannya seperti ini Dengan warna dasar gelap Di kontaknya juga sama Kita lihat lagi di Setelan ya Ya, untuk setelan seperti ini tampilannya Cukup rapi dan Nyaman untuk dilihat Kemudian kita lihat lagi di Aplikasi Whatsapp bakal tembus Ya, untuk aplikasi Whatsapp tembus ya Kita lihat chatnya Ya, ini untuk bubble-nya Berwarna agak gelap ya disini ya Kita lihat lagi Di YouTube Splash screen-nya Bergambar serigala Kita lihat disini Tidak ada perubahan Sebenarnya Cuman tambahan splash screen-nya Kita lihat lagi di Instagram Apakah tembus Untuk Instagram Cuman font-nya aja ya Berubah jadi warna merah Disini Kita lihat lagi Di Chrome Apakah tembus Ternyata tidak Kita lihat di Playstore Apakah tembus Ya, tidak juga Kita lihat di bagian Icon sinyalnya Disini Seperti gambar detak jantung ya Dan Icon datanya juga Unik Seperti petir Dan disini juga Icon baterainya Juga Seperti detak jantung Cuman ada colokannya Disini kita lihat Di Notif bar Atau status bar Disini Tampilannya cukup Rapi Dan Pas untuk dilihat Disini Dominan gelap ya Hitam Oke Selanjutnya Ada tema Palat Disini Kita lihat Tampilannya Untuk tampilan Iconnya Seperti ini ya Agak mengotak Agak rounded juga Kita lihat Di Tampilan Teleponnya Ya, hampir mirip Sama yang sebelumnya Ya Dan Tapi disini Agak berbeda Di Pemisah-pemisahnya Ini Cukup Bagus Kita lihat Lagi Di Setelan Terutama Setelan Seperti ini Juga Rapi Ada Kotak-kotaknya Ini ya Kita lihat Lagi Di Whatsapp Apakah tembus Ya Untuk di Whatsapp Tembus ya Disini Bubble-nya Berwarna Biru Semua Kita lihat Di bagian awalnya Berwarna Hitam Kita lihat Lagi Di Aplikasi Instagram Apakah tembus Untuk Instagram Disini Cuman fontnya Aja ya Disini Berwarna Biru Dan Agak Disini Abu-abu Kita lihat Lagi Di Aplikasi Youtube Aplikasi Youtube Tidak Berubah Disini Masih Sama Kita lihat Di Chrome Di Chrome Juga Masih Sama Di Playstore Juga Tidak Berubah Nah Kita Notif Bar Status Bar Disini Tampilannya Untuk Toglenya Berwarna Biru Dan Ini Ada Kotak-kotak Untuk Notif Bar Cukup Enak Untuk Dipandang Dan Disini Ada Gambar Seperti Fingerprint Oke Yang Kita Lihat Tampilannya Ya Agarnya Lebih Berwarna Ya Tidak Gelap Kita Lihat Di Bagian Disini Status Bar Bagus Tampilannya Seperti Tampilan Ada Pattern Pattern Ya Di Bagian Background Ini Seperti Kevlar Mungkin Kita Lihat Di Telepon Disini Tampilnya Seperti Model Model Jadil Gitu Ya Disini Kita Lihat Di Kontakt Tiga Cukup Simple Kita Lihat Apakah Tembus Di Aplikasi Kita Lihat Di Youtube Tidak Untuk Youtube Kita Lihat Di Whatsapp Apakah Tembus Ya Di Whatsapp Tembus Berwarna Gelap Ya Disini Cat Seperti Ini Tampilannya Kita Lihat Lagi Di Instagram Apakah Tembus Sayangnya Tidak Ya Emang Jarang Banget Si Aplikasi Atau Eh Maksud Caya Tema Yang Spot Di Aplikasi Instagram Kita Lihat Di Chrome Di Chrome Juga Sama Tidak Kemudian Jika Lihat Di Playstore Untuk Playstore Tidak Ya Masih Sama Seperti Original Nah Itu Dia 5 Rekomendasi Tema Mio Eye Bernuansa Gelap Di Mio Eye 10 Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Channel Ini Agar Terus Berkembang Sampai Jumpa